Di video-video sebelumnya sudah kita bahas apa sih itu penelitian, kenapa sih metode penelitian itu penting, gimana sih caranya melakukan penelitian yang saintifik Nah sekarang kita bahas tentang etika penelitian, loh kenapa ya penelitian itu kok harus beretika Riset etik ini biasanya terkait dengan riset yang melibatkan manusia dan hewan Karena kita bahas bisnis riset maka yang saya bahas disini adalah riset etik yang terkait dengan human Apa itu etika penelitian? Etika penelitian itu adalah standar perilaku dan guidance atau pedoman untuk melakukan penelitian Gimana sih sejarahnya kok ada muncul kode etik penelitian? Yang pertama itu adalah Nuremberg Code tahun 1947, ini muncul di jamannya nasi di Jerman Kemudian yang breakthrough itu yang sering disebut sebagai Declaration of Helsinki of the World Medical Association Kemudian ada muncul tahun 1979 adalah Belmond Report Nah secara umum prinsipnya itu ada tiga Jadi penelitian itu yang beretika yang bagaimana? Yang pertama adalah dia respect for person Jadi penelitian itu yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitian Maka subyek penelitiannya ini perlu diberikan informasi secara lengkap Jadi harus ada inform consent Apa itu inform consent? Kita bahas nanti Jadi harus ada inform consent dan tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian Jadi kita harus respect Kemudian prinsip yang kedua itu adalah Beneficence Beneficence itu apa? Beneficence itu manfaat dari benefit gitu ya Manfaat bahwa riset itu harus memberi manfaat bagi manusia Kalau kita melibatkan partisipan manusia dalam penelitian kita Maka mereka harus tahu manfaatnya itu apa Kemudian mereka juga harus tahu resiko yang akan dihadapi apa Ya kalau bisa mereka juga mendapatkan manfaat atas hasil penelitian kita Prinsip yang ketiga itu adalah Justice Nah prinsip ini mengharapkan ada ya equity atau kesetaraan gitu ya Antara subjek dan juga fairness atas keterlibatan mereka menjadi subyek penelitian Jadi ada tiga prinsip ini ada respect, beneficence, dan justice Kalau kita uraikan prinsip-prinsip etika penelitian itu ada banyak gitu ya Ada integrity dan objectivity Jadi riset itu harus berintegritas dan harus objektif Jadi nggak boleh kita itu membohongi partisipan Kita pertimbangkan privasi dari yang terlibat Respect for others Jadi hak dari partisipan itu harus diberitahukan apa saja haknya Kita juga harus menghindari harm atau maleficence gitu ya Jadi sebisa mungkin tidak membahayakan partisipan Mungkin ada yang berpendapat ya kalau riset kedokteran berbahaya Karena disuntik-suntik diambil darahnya segala macam itu membahayakan Kalau riset sosial nggak, belum tentu Ada juga riset-riset sosial yang bisa membawa dampak psikologis Nah ini juga harus diinformasikan kepada partisipan Misalnya nih Anda melakukan penelitian dengan anak SD terkait dengan bullying Ini ada harmnya Harmnya apa? Ya anak yang pernah kena bully ini jadi dia mengingat-ingat masa lalu dia bisa depresi Jadi bukan selalu riset yang science aja yang ada harmnya gitu ya Ada bahayanya riset yang sosial itu juga ada bahayanya yang harus diketahui oleh peneliti Dan dikomunikasikan ke partisipan Penelitian itu harus voluntary Partisipan itu harus secara sukarela ikut Dan mereka bisa berhenti kapan saja Tidak boleh kita memaksa untuk ikut Oleh karena itu ada yang namanya inform consent gitu ya Inform consent ini adalah dokumen yang diberikan ke partisipan Apabila mereka menyetujui untuk berpartisipasi Apa aja di dalamnya? Kita bahas di video berikutnya Sebagai peneliti Anda juga harus memastikan kerahasiaan data Apabila partisipan ini perlu diungkam dalam laporan penelitian Maka peneliti juga harus mempertimbangkan anonymity dari peserta Nah ini juga terkait dengan penyimpanan data Data penelitian itu tidak bisa disimpan sembarangan Harus ada etikanya Jangan sampai orang lain melihat data tersebut Kemudian bisa menentukan oh ini partisipannya adalah si A Maka kita tidak menjaga confidentiality dan anonymity Apabila hal itu terjadi Kemudian etika penelitian tidak hanya berkaitan dengan subyek penelitian Dengan data collection Tetapi juga berkaitan dengan analisa data dan interpretasinya Peneliti yang beretika dia tidak akan mengubah-ubah data Untuk mendapatkan hasil yang dia mau Jadi tidak ada fabrikasi data Data itu harus dilaporkan apa adanya secara utuh dan secara objektif Peneliti yang beretika itu juga harus memenuhi compliance dalam manajemen data Bagaimana data disimpan, bagaimana data ini dihancurkan Itu semua ada aturannya Prinsip etika penelitian itu tidak membahayakan partisipan Juga tidak boleh membahayakan peneliti Jadi resiko partisipan itu harus diketahui Resiko bagi peneliti itu juga harus diketahui pada tahap perencanaan penelitian Pernah kan ngisi survei kemudian ditanya nama Ditanya mungkin alamat Atau ditanya berapa nimnya Ini apakah melanggar etika penelitian? Jawabannya ya hampir pasti melanggar Kenapa? Karena satu confidentialitynya jadi tidak ada Ketika Anda mengumpulkan survei itu Mengisi survei itu ada namanya Ya kalau disimpannya dengan cara yang baik Yang hanya bisa diakses oleh peneliti Tapi kalau diakses oleh banyak orang Maka dia akan melanggar prinsip confidentiality Pertanyaan tentang nama Ini juga tidak akan dianalisa oleh peneliti Jadi kenapa harus tanya nama? Jadi nanti kalau Anda melakukan penelitian Datanya adalah data primer dengan survei Jangan lupa, tidak perlu tanya nama Karena nama itu tidak akan diolah Dan ini adalah salah satu cara untuk menjaga confidentiality dan anonymity dari partisipan survei Ini adalah sekilas tentang etika penelitian Di video berikutnya kita bahas Isu-isu etis apa yang muncul di tahapan-tahapan penelitian Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.